selamat menikmati dan untuk contoh hasil videonya seperti yang kalian lihat di awal tadi oke sebelum kita mulai alangkah baiknya yang boleh subscribe channel ini jangan lupa kalian subscribe agar aku lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru dan setelah kalian subscribe jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pas aku upload video-video terbaru nah oke teman-teman kita langsung ke tutorial kalian bisa bawa ke aplikasi capdut oke setelah kalian buka aplikasi capdut kalian langsung tekan proyek baru kemudian setelah kalian tekan proyek baru kita buat dulu foto kalian bisa pilih satu foto dulu ya oke setelah kalian pilih satu kalian bisa tekan tambah yang di bawah kanan kemudian setelah itu kalian bisa zoom foto ini dulu sedikit karena kita pakai dua animasi ya teman-teman oke kalian bisa bisa potong motor bike ini kemudian kalian tekan foto kalian taruh animasi bagian masuk setelah itu kalian pilih rock vertical untuk turasinya kalian buat bonum setelah itu kalian bisa tekan tombol checklist oke kemudian kalian bisa langsung export dengan kalian tekan di tanda panah pojok kanan atas untuk resolusinya kalian buat 720p setelah itu kalian bisa tekan export dan setelah kalian tekan export kalian tunggu penyimpanan ini sampai 100% oke setelah foto ini terexport kalian bisa tekan tanda panah yang di pojok kiri atas setelah itu kalian bisa tekan foto ini kemudian kalian ganti kalian ganti dengan foto yang lain setelah kalian ganti kalian tekan export tanda panah pojok kanan atas lagi untuk formatnya kalian buat 19 banding 16 9 banding 16 ya setelah itu kalian bisa tekan export lagi dan atau resolusi 720p kemudian kalian tunggu penyimpanan ini sampai 100% nah oke teman-teman kalian bisa tekan tanda panah lagi kalian bisa buat seperti ini sampai 6 kali sampai foto rock vertical kalian menjadi 6 kali oke kita buat dulu 4 lagi oke setelah kalian buat foto rock vertical sampai 6 kali kalian bisa tekan selesai setelah itu kalian bisa tekan proyek baru atau icon plate nah setelah kalian tekan proyek baru kalian bisa pilih video pertama kalian pilih video tarik ses mongkol untuk video teks ini kalian bisa ambil di deskripsi setelah kalian pilih video teksnya kemudian kalian pilih video rock vertical yang kalian export tadi kalian bisa pilih sampai 6 biji oke setelah kalian pilih foto rock verticalnya 6 biji kalian bisa tekan tambah 6 oke setelah kalian tambah kita tambahkan 1 foto lagi kalian bisa tambah di foto yang kelima ini video 1 video 2 video 3 video 4 diantara video 4 dan video 5 ini kalian bisa tekan tambah lagi yang disini kalian tekan tambah lagi kalian pilih 1 foto kalian bisa pilih 1 foto oke setelah kalian pilih 1 foto kalian bisa tekan tambah dan sebelum kita atau durasinya kita perkecilkan durasi rock vertical ini dulu dari samping kiri kalian bisa kecilkan sampai menjadi 2.4 kemudian dari samping kanan kalian bisa kecilkan sampai durasinya 1.0 ataupun 1 second di video yang kedua juga begitu kalian kecilkan dari samping kiri 2.4 dari samping kanan kalian kecilkan sampai menjadi 1.0 video selanjutnya juga begitu kalian kecilkan dari samping kiri 2.4 dari samping kanan 1.0 oke setelah kalian kecilkan samping kiri dan samping kanan sekarang kita copy dulu nah kalian bisa copy video yang kedua ini video text video 1 ini video yang kedua yang rot vertikal kalian bisa salin kalian salin sampai menjadi 4 kali oke ini sudah menjadi 4 1 2 3 4 video selanjutnya juga kalian copy 4 ataupun kalian salin 4 video selanjutnya juga kalian salin menjadi 4 untuk foto yang ini untuk foto yang ini kalian tidak usah apa-apain biarin seperti itu kalian copy lagi menjadi 4 disedia foto rot vertikal ya kalian copy 4 jika kalian masih kurang paham dengan tutorial ini kalian boleh tanyakan di kolom komentar oke setelah kalian salin 4 4 angka yang sekarang kita atur durasinya oke untuk durasi video text ini video tarik cismongkol kalian bisa buat 4.4 untuk video text ini kalian bisa tekan volume kemudian kalian kecilkan sampai menjadi 0 dan kalian tekan termo ciklis oke untuk video yang kedua kalian buat 0.7 video yang ketiga 0.5 oke kemudian untuk foto video yang keempat 0.3 video yang kelima 0.4 video yang ke-6 0.6 video yang ke-7 0.4 video yang ke-8 0.4 video yang ke-9 0.4 kemudian untuk video yang ke-10 0.5 oke selebihnya kalian bisa lihat text yang sudah aku taruh di samping video ini teman-teman setelah kalian atur durasinya sampai foto ke-26 kalian langsung pergi ke foto 14 ataupun di foto yang berdurasi 1.8 nah di foto itu kalian bisa tekan tambahkan overlay ya kita tambahkan foto overlay oke kalian bisa tambahkan video yang sama dengan video yang di depan misalnya seperti ini ya teman-teman ini kalian harus pilih yang sama seperti ini dan kita pakai video ini juga oke kalian bisa tekan tambahkan overlay kalian bisa pilih video overlay nah video ini ya teman-teman oke kalian bisa tekan tambah kemudian kalian bisa potong kalian potong kalian sesuaikan dengan foto ini atas untuk foto ini atas 1.8 berarti foto overlay ini juga 1.8 kalian bisa tekan bagi dan yang sebelah kanan ini kalian bisa hapus oke setelah itu kalian bisa kecilkan kalian kecilkan dan kalian taruh di pojok kiri atas kemudian kalian salin kalian salin setelah kalian salin kalian taruh di bawah kalian taruh di bawah dan kalian pindahkan ke samping pojok kanan atas dan untuk durasi video overlay ini kalian buat 1.4 1.4 ini ya durasinya ini 1.2 berarti kita besarkan lagi 1.4 oke ini kita tambahkan video yang kalian export di awal tadi yang video vertikal ya kemudian kalian salin lagi kalian pindahkan lagi ke bawah untuk video overlay yang ketiga ini kalian buat durasinya 0.7 0.7 kalian bisa kecilkan kalian buat 0.7 dan kalian pindahkan ke bawah pojok kiri kemudian lagi kalian bisa salin lagi setelah kalian salin kalian taruh ke bawah lagi kalian taruh ke bawah kalian bisa tekan video ini kalian taruh ke bawah untuk durasinya kalian buat 0.5 kemudian kalian salin lagi kalian taruh ke bawah dan kalian buat durasinya kalian buat durasinya 0.4 untuk posisi oke di video overlay yang ke 5 di video overlay yang ke 5 kalian bisa taruh di tengah dan setelah kalian taruh di tengah kalian bisa taruh keyframe di awal dan di akhir oke untuk keyframe yang di awal kalian taruh khusus di video overlay yang ke 5 ini 1,2,3,4 yang di tengah ini video overlay yang ke 5 nah kalian bisa taruh keyframe setelah kalian taruh keyframe kalian bisa pergi ke keyframe yang paling akhir kalian pergi ke keyframe yang akhir yang ini setelah itu kalian zoom disini kalian zoom di video overlay kalian zoom seperti ini oke kalian zoom jadi hasilnya seperti ini ya nah gitu ya teman teman oke setelah kalian taruh video overlay sekarang kita taruh efek putih yang di awal foto oke untuk efek fotonya kita mulai dari video yang kedua ini video tag kita mulai dari video yang kedua kalian bisa tekan tambahkan overlay kemudian setelah kalian tekan tambahkan overlay kalian bisa pilih video stock video stock yang ini kalian bisa pilih video stock kemudian kalian pilih yang awal sini yang warna putih setelah itu kalian bisa tekan tambah dan setelah kalian tambah kalian bisa perbesarkan sampai layar hp ini menjadi putih oke setelah itu kalian bagi dan setelah kalian bagi untuk sebelah kanan kalian buang untuk durasinya kalian buat 0.3 setelah kalian buat 0.3 kalian pilih gabungkan setelah itu kalian bisa pilih overlay setelah kalian pilih overlay kalian bisa pilih animasi untuk efek putih ini kalian pilih bagian keluar setelah kalian pilih bagian keluar kalian pilih yang fade out setelah kalian pilih fade out kalian tekan tombol check list kemudian kalian salin oke kalian salin di semua foto kalian taruh setiap awal foto kalian taruh foto putih ini kalian taruh foto efek putih oke kalian bisa salin kemudian kalian taruh di semua foto oke di foto yang keempat belas yang foto ada video berlain ini yang lima ini kalian tidak usah taruh efek putih kalian langsung pergi ke video yang kelima belas nah disini kalian taruh lagi di awal foto kalian taruh lagi efek putih kalian bisa salin lagi kalian taruh di semua foto oke setelah kalian taruh foto efek putih ini sekarang kita tambahkan musiknya untuk musiknya kalian bisa tekan tambahkan audio kemudian kalian pilih di extra karena musiknya kita taruh dalam bentuk video oke setelah kalian pilih musiknya kalian bisa tekan info suara saja setelah kalian tekan info otomatis musiknya disini sudah masuk kemudian kita cek hasil videonya oke untuk hasil videonya kurang lebih seperti ini kemudian untuk menyampaikan ke galeri kalian langsung tekan tanah panah pojok kanan atas setelah itu kalian bisa atur resolusinya seperti bahasa 720p dan kemudian kalian sentahkan ekspor setelah kalian tekan ekspor kalian tunggu penyimpanan proses ini sampai 100% oke selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video